Halo, masih di channel berfisika.com Kita lanjutkan tutorial Lembar tugas Masih swap fisika dasar 1 ke 3 Nomor 3 Kita baca dulu Dua buah partikel masing-masing memiliki Masa M 0,85 kg terikat satu dengan yang lain Gambar 1 ini gambarnya Kulau partikel tersebut terhubung pada dua batang tipis Dan berputar pada sumber rotasi O Masing-masing batang memiliki panjang D 5,6 cm dan masa batangnya M 1,2 kg Keseluruhan sistem berputar Melalui sumber rotasi dan setelah sudut Omega 0,3 radian per sekon Tentukan momen energi sistem diukur dari O Energi kreatif sistem diukur dari O Tidak berlama-lama Kita jawab saja Jawab Oke Nomor A dulu ya Nah Ditanya momen energi Moment Moment Inersia Oke Moment inersia ini Bisa kita Klasifikasi menjadi dua ya Yang pertama benda titik Yang kedua benda Tegar Nah kalau benda titik Itu rumusnya Simpel ya Karena titik dia tidak punya jarak apapun Jadi sigma MR kuadrat I ya Ini nanti Tergantung berapa buah Masanya R itu jarak dari Pusat-pusatnya ya Kalau benda tegar ini beda-beda ya Teman-teman Jadi Tergantung bentuknya Apakah bola Gitu ya Apakah silinder Batang dan sebagainya Silinder, batang dan sebagainya Ini ada rumus tertentu ya Diturunkan dari I pusat masanya ya Biasanya Jadi nanti I pusat masanya ini beda-beda I pusat masa Setiap ini Beda-beda Maksudnya Sumbu rotasi di pusat masa Maksudnya ya Oke Nah Pada kasus ini Ini ada dua Kriteria Yang pertama Titik Titik itu yang ini Yang bola ya Tidak punya dimensi Nah yang satu lagi Si Si batang Karena si batangnya punya panjang Dan masa ya Nah ini kalau Siapa ini Kalau bolanya kan tidak punya jari-jari Jadi dianggap titik Jadi inersia totalnya Apa Inersia disini Itu adalah I1 Siapa I1 Ini yang batang Ini yang batang I1 ya Ditambah I2 I2 siapa ini yang bola Bola yang ini Ini I2 ya Nah kemudian ditambah I3 Siapa batangnya ini Ini I3 Nah satu lagi yang ini Bola yang titik Ya oke Kemudian kita jabarkan Satu persatu Oke Moment inersia 1 Itu adalah Si batang Berarti batangnya Diputarnya bukan di Di pusat Bukan di tengah-tengahnya Tetapi di ujung Berarti I pusat masa Ditambah MD kuadrat D itu adalah Pergeseran ya Dari pusat masa Dari tengah-tengah Ke Poros yang baru Yang ini Berarti I pusat masanya kan 1 per 12 tuh M D kuadrat Nah karena batang panjangnya D ya Ditambah Masa M Nah pergeserannya Setengah ya Setengah D D kuadrat Ya Jadi nanti hasilnya 1 per 12 MD kuadrat Ditambah 1 per 4 ya MD kuadrat Ini kan nanti Per 12 Ya Dijadikan per 12 MD kuadrat Ini kan 1 Nah ini kan Dikali 3 Berarti ini 3 Nah gitu Jadi nanti 4 per 12 tuh 1 per 3 ya MD kuadrat Nah ini inersia yang ke 1 Nah sedangkan yang Bola yang kedua Bola yang Sorry Bola yang ini Berarti M kecil Dikali Jaraknya dari poros Ke Bendanya Berarti D Saja ya Nah seperti itu Yang ketiga Berarti Nah Yang ketiga Ke batang ini Nah porosnya kan Di ujung ini Berarti Pusat masanya I pusat masa Ditambah M Dan pergeserannya Nah I pusat masanya kan 11 per 12 MD kuadrat Ditambah M Nah pergeserannya itu 1 ya Ini D ditambah setengah Ini Ke porosnya Ke pusat masa ya Dari poros Berarti 1 tambah Setengah 3 per 4 ya Oh sorry 1 tambah Setengah 3 per 2 3 per 2 D Kuadrat Oke Seperti itu ya Kita buat Dalam per 12 Juga bisa ya Ini 1 Ditambah Ini kan 4 nih 4 nih 9 Ya Kalau yang Yang bawah Dikali 3 Ya 4 nya Berarti yang 9 juga Dikali 3 Berarti 2 27 MD kuadrat Jadi 28 per 12 MD kuadrat Oke Kalau yang 4 Gimana Nah Kalau yang 4 Berarti tinggal M Dikali Jaraknya berarti Dari ujung sini Ke ujung sini Nah itu berarti Berarti 2D 2D dikuadratin Ya Jadi M 4 nya di depan D nya kuadrat Udah Tinggal totalin Berarti I totalnya Inersia totalnya Adalah Yang ini Sepertiga Sepertiga MD kuadrat Ditambah M kecil D kuadrat Ditambah 28 Bagi 2 7 ya 7 Per 6 MD kuadrat Ditambah 4 MD kuadrat Ya Hasilnya berapa? Hasilnya kira-kira 0,0 0,0 0,023 Kilogram Meter Kuadrat Ya Itu kira-kira Untuk Menjawab Nomor A ya Inersia Sistem Oke Kemudian nomor B Ergikinetic ya Ergikinetic Sistem Ya Eka Sistem Berarti apa? Setengah I nya E sistem aja E sistem Dikali Omega Kuadrat Omega nya kan Barang-barang sama ya Omega nya ini ya Berarti teman-teman Tinggal Dikalikan Saja Setengah Dikali 0,0 2 3 Omega nya 0,3 0,3 Dikuadrat Jadi hasilnya adalah 1,1 Kali 10 Pakat Minus 3 Joule Ya Itu kira-kira Energinya Ya Itu saja Yang tepat saya sampaikan Semoga membantu Pemahaman Dan belajar Teman-teman Sampai jumpa 2 2 이제 Setengah 3 2 1 1 2 2 2